17 Agustus 1945 adalah suatu momentum yang tak akan pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia, di mana tepat pada hari itu Presiden pertama RI telah mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia pun sangat disambut hangat oleh sebagian banyak kalangan untuk melakukan kegiatan positif. Dan salah satunya datang dari publik figur Chris Hata, di mana dirinya memanfaatkan hari kemerdekaan dengan membagikan bingkisan bersama komunitas mobil sportnya. Setelah mengikuti acara pembagian bingkisan kepada para pengguna jalan, Chris Hata pun akhirnya buka suara terkait kegiatan yang diadakan oleh komunitas mobil sportnya itu. Ya ini persiapannya dua minggu, ya bisa dibilang mendadak sih, karena kan mau ikut lomba-lomba kayak biasanya juga kan udah gak boleh kan. Jadinya aku sama partner aku ini yang sesuai dengan hobi, terus juga partner aku ini juga menghadiri acara ulangan tahun aku juga. Jadi kita tuh punya hubungan baik, sangat baik lah sama Peter ini ya. Akhirnya kita putuskan untuk, kita bikin aja deh acara sosial di event tanggal 7 Agustus, pasti banyak yang mendukung gitu loh. Dari Patwal juga pasti mendukung, walaupun kan sebenarnya ini kan mengundang keramaian sebenarnya kan. Ada berapa orang yang hitung aja coba. Tapi karena kita sudah, sudah vaksinnya sudah sesuai protokol, ya ditambah lagi kan ada kepolisian juga. Dan ini acara sosial, mau gimana pun pasti didukung. Jadi ya gue rasa ini bukan hambatan dan gue happy banget bisa menghadiri acara ini. Tapi gue tau sih, cuman gak ah, gak boleh diomongin. Ya setukupnya aja mungkin. Ya setukupnya aja. Tadi ada berapa bingkisan ya total ya? Ada 50 kalau gak salah deh. 50 bingkisan terus refill tiap mobil kan isinya kalau gak salah nih 3, 3, 3, 3. Mobil ada berapa nih? 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 8. 8 x 3 berapa? 24 ya? Yaudah. Dan itu sempat refill 2 kali dikontrol. Gitu. Jadi banyak kok, banyak. Oke, tapi. Gimana ya? Gue tuh orangnya kurang nasionalis sih, gue jujur aja nih. Kurang nasionalisme. Buat gue, mau negara merdeka sampai 100 tahun pun ya gue tetap ya seperti ini aja gitu loh. Kerja di dunia hiburan, ya usia gue juga semakin penuhah gitu loh. Sama dengan halnya pil pres gitu loh. Siapapun presidennya ya gue begini-begini aja gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak, ya kemerdekaan ya udah. Ya tetap aja ngikut-ngikut aja. Oh ini hari kemerdekaan kita. Dan sedangkan yang gue liat, para-para veteran-veteran yang berjuang di jaman itu aja dicuekin sama negara. Jadi ya gue ngerasa ya ini biasa aja sih hari kemerdekaan. Sebenernya gue kurang srek sih ya dengan misalnya kita berbuat kebaikan tapi harus ada perekaman kayak gini loh. Gue tuh paling anti sumpah. Tapi karena ini ada menyangkut orang banyak, menyangkut komunitas nyata roster. Jadi mau gimana pun gue mengikuti alur aja temen-temen. Sejujurnya buat gue ini ria ya. Maksudnya kalau mau bagi-bagi yaudah bagi-bagi aja. Kan ada kata pepatah ya. Kalau memberi dengan tangan kanan ya jangan, tangan kiri jangan sampai tau. Jadi gue gak pernah tuh menemukan di Youtube channel gue, di IG gue. Kalau gue berbagi terus gue srekot sih buat gue enggak ya. Gue gak kayak gitu. Apalagi ada tuh yang di IG kan yang tos-tos-tos ada duit gitu kan. Nah buat gue sih enggak lah. Gue gak mungkin ngaget hal itu. Ya ambil positifnya aja biar ditiru. Kalau lu punya geng motor, mau itu Harley, mau itu motor sport yang lain. Ya daripada kosong di rumah kan, yaudah ambil aja kegiatan kayak gini. Yaudah lu tinggal record aja pake hape masing-masing udah selesai. Iya. Bahkan waktu itu gue sempet gue lakuin kok tahun lalu ya. Gue lakuin waktu itu konten gue adalah merayakan keperdekaan di panti. Panti Yayasan. Orang-orang yang udah gak tau keluarganya di mana. Ya udah dicuekin lah sama keluarganya gitu. Ditaruh di sebuah panti lalu dirawat oleh negara. Nah gue sempet tuh lomba makan kerupuk sama mereka-mereka. Menurut gue tuh lebih apa ya, lebih menyentuh aja gitu. Merayakan keperdekaan tapi bersama dengan orang-orang yang kurang lengkap gitu. Entah tangannya satu lah, entah mungkin yang agak-agak gila dan lain sebagainya. Jiwa gue tuh gak nasionalisme banget. Jadi gue merayakan keperdekaan ya gue sebagai ini aja. Ikut meramaikan. Kalau memang ada orang yang ingin meramaikan event itu. Kalau gue ada waktu ya gue hadir. Kalau misalnya gak ada ya gue pengen di rumah aja. Seperti itu sih. Gue yang bukan tipikal orang yang mau capek-capek mikir. Wah nih besok hari kemerdekaan nih. Gue mau bikin apa ya. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Semua dari tahun ini, tahun kemarin ya. Dua tahun belakang ini hari kemerdekaan tuh orang yang mikir. Gue cuma di invite, diajak. Ya baru gue mau lakuin itu. Ya gue ngerasa ya gue belum bebas seutuhnya aja. Ya gue masih kayak di... Masih apa sih? Kayak dikungkung gitu lah sama keadaan. Itu aja. Ya keadaan masa lalu juga ada salah satunya yang masih belum selesai. Jadi itu mesti diselesaikan buang kelahan. Selain merayakan hari kemerdekaan dengan hal yang positif, Chris Hatta pun juga menceritakan pengalaman dirinya. Dimana dirinya sempat menjadi ketua pimpinan barisan saat pelaksanaan upacara yang dilakukan di sekolahnya. Tapi gak yang intent gitu ya. Maksudnya jadi apa ya namanya itu? Ketua grup Yang buat mengenikan cipta. Oh paduan suara. Bukan, paduan suara kan gini-gini. Gue tuh yang baris. Terus ada ketua upacaranya. Gue jalan kan. Pimpinan barisan. Ya pimpinan barisan. Siap laksanakan gitu misalnya kan. Doa. Dimulai. Jadi gue sebagai itu aja pimpinan barisan. Gue gak yang jadi pas kibra enggak, jadi ketua juga enggak. Kenapa? Ya gue di saat gue masih sekolah itu tuh gue udah sibuk ngajar dunia hiburan gitu loh. Gue udah casting, gue udah kerja jadi SPB, gue udah kerja part time jadi waiter. Jadi kalau udah pulang sekolah tuh gue langsung buru-buru kerja. Jadi gue gak ada waktu buat misi kegiatan-kegiatan model gitu di sekolah. Gitu. Ya rasanya biasa aja sih, kan cuma baris gitu doang kan. Dan itu pun gue juga sebenarnya menggantikan kok. Orangnya lagi berhalangan. Akhirnya itu pun mendadak di hari H. Gue cuman gampang kok lu tinggal nanti pas udah bagian ini. Lu siap-siap nih jalan nih. Dan itu pun jalan-siap gak sendirian. Lame-lame juga sama pimpinan-pimpinan yang lain gitu. Terus balik lagi udah. Jadi gue gak ada yang namanya rehearsal. Gak, gak, gak. Gak minat saya. Jadi pas Kibra juga gak minat saya. Makanya sih bingung tuh di TV-TV ya. Gagal jadi pas Kibra kirim surat ke presiden. Kan gitu ya. Ya kalau buat gue ya, gue gak minat sih. Kayak buat gue ada hal-hal yang lebih penting gitu untuk yang dikejar. Selain menceritakan pengalamannya yang sempat menjadi pemimpin upacara, Kris Hatta pun juga sempat menjadi bahan perbincangan. Dimana kala itu sempat berseteru dengan sang mantan Hilda Fitria. Namun, pada kesempatan kali ini, Kris Hatta pun mengakui dirinya sudah mempunyai kekasih baru bernama Vokey Victoria. Meski tak pernah menggugah kebersamaannya, Kris Hatta mengaku jika hubungannya dengan sang kekasih baik-baik saja. Selain itu, Kris Hatta pun juga mengaku sudah mempunyai keinginan untuk kejenjang yang lebih serius bersama sang kekasih. Dan sebagai penutup, Kris Hatta pun berharap agar pemerintah selalu memperhatikan masyarakat menengah ke bawah selama masa PPKM berlaku. Jodoh memang belum dikasih saja sama Tuhan, enggak ada sang put-pautnya dengan kemerdekaan atau kebebasan. Malah justru kalau misalnya udah punya istri, malah makin enggak bisa merdeka loh. Yang udah-udah teman gue ya, kalau udah punya istri ini, kalau gue mau jalan susah banget. Mikirin yang di rumah ya, itu wajar. Itu laki-laki yang tanggung jawab. Malah justru kalau belum nikah itu bebas banget sih sebenarnya. Cuman ada poin-poin yang gue belum merasa merdeka. Dan apalagi gue melihat veteran-veteran kita itu dicuekin sama negara. Coba lah ya, coba dong. Ayo coba, coba, coba. Ini pemerintah tuh coba kasih tunjangan hidup dong sama mereka ini. Kalau mereka sudah sejahtera, berarti negara kita benar-benar mereka. Sini gue masih, masih. Emang gue orangnya kagak suka yang ngumbar-ngumbar banget di sosmed. Namanya fokus. Fokus. Namanya fokus. Sampai sekarang masih berhubungan baik. Sering ketemu. Ya kita saling nemenin kalau lagi ada kerjaan gitu kan. Tapi memang pengeksposan dari... media infotainment sama media TV tuh memang gue sangat-sangat kurangin gitu. Bahkan mungkin hampir gak ada. Gitu sih. Gue gak mau yang kayak artis-artis yang lain lah. Punya pecar lepah bener gitu kan. Selalu tampil bersama. Ya kita selain aja sama Tuhan. Untung masalah kayak gitu kan. Ya doain aja biar dapet jodohnya cepet ya. Mudah-mudahan jodohnya dia. Baru ya. Baru. Kalau dibilang kalau deketin dia sih lama. Makanya gue suka ngomong sama dia. Ah coba lu confirm gue dari dulu. Mungkin kita udah 3 tahun. Udah mikirin yang level yang berikutnya gitu. Sekarang ini kayak bayi baru lahir. Kita penyajakan dulu. Apa dulu. Ya jadi mau gimana lah. Ya kalau dari dianya memang udah siap. Karena usia dia udah 25 ya. Ya dia udah siap. Nah waktu gue deketin dia tuh usia dia masih 22. Mungkin disitu dia masih kayak... Ya maksudnya belum ada kemau untuk punya kompimen serius gitu. Kalau gue kan udah umur segini. Tiap kali punya pacar. Ya gue pasti maunya serius. Terus ketika gue deketin perempuan. Ya gak menghormati gue. Gue udah biasanya cabut. Jadi nyampang banget tuh. Maksudnya yang ini gak cocok yaudahlah. Gue gak mau perasain. Nah mungkin sama Fokku ini cocok lah. Lidoain aja. Udah dong gue mah. Gue udah siap. Gue udah pengen banget gue punya keturunan gitu. Biar keturunan gue tuh gimana ya. Investasi gue tuh sama gue gak jauh umurnya. Ya sepat tau dia punya wajah yang rupa. Kawan kan bisa juga nanti ikut casting. Jadi artis juga ya. Biar gue gak yang beginilah kegiatan gue gitu. Ini hanya kegiatan masa bujangan gue. Ntar gue udah punya keluarga ya gue lebih pilih. Yang mendingan kita jalan aja sama keluarga. Kemal yuk nonton yuk atau apa. Gue akan lebih kesitu. Peridianya masih ada sekian persen yang... Apa sih namanya? Masih agak... Ragu. Ragu sama gue gitu. Karena kan mungkin gimana ya. Di benaknya dia tuh gue suka gue tegati cewek. Kayaknya berita di luar tuh kayaknya krisata cewek mulu. Gitu kan. Ya gue jelasin sama dia. Gue bukan gue tegati cewek. Masalahnya kalau gue udah gak cocok sama nih perempuan. Yang mau ngapain gue panjang-panjangin. Ya gue langsung kat aja. Terus gue deket orang baru. Ya gue penjajakan lagi. Gitu. Kalau banyak cewek itu kan ibarat kata punya pasangan. Tapi kan banyak simpenannya. Banyak cem-cemannya kan. Nah itu baru punya banyak cewek. Istilah itu bener. Tapi kalau gue enggak. Gitu ya. Mudah-mudahan dia mengerti lah dengan statement gue. Udah. Udah sering telepon. Sering apa ya. Waktu sama dia hubungannya lagi. Gak ada komunikasi intens ya. Gue sama nyokapnya masih suka say hello-hello aja. Nanya kabar. Blah-blah. Blah-blah. Aku kenal dia tuh udah dari 2010 malah. Dari dia umur masih 14 tahun. Ya gue udah kenal dia. Dan waktu itu posisi gue juga punya pacar. Nah pacar gue tuh sahabat dia. Gitu ceritanya. Dan gue gak ada tuh yang namanya mudus-mudus ke dia tuh gak ada. Tapi gue punya insting dalam hati gue gitu. Ini anak gede bakal cakep. Udah. Cuma itu doang. Gak ada ini. Oh gak doang. Gak bisa. Masalahnya dia anak pertama. Gue anak pertama gitu ya. Dua-duanya mandiri. Dua-duanya biasa. Mengambil keputusan di dalam rumah ya. Orang tua kan pengen cuma bisa. Ya udahlah kamu tentukan aja sendiri. Untuk masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan ini. Mudah-mudahan. Yang tadinya. Dalam keadaan susah. Bisa maju lagi. Bisa. Bisa sejahtera lagi. Gitu ya. Terus. Dari pemerintah juga lebih memikirkan rakyat ke bawah. Jangan. Ya jangan terus diperpanjang lah PPKM ini. Gitu aja. Kalo buat kita-kita mah yang punya mobil gini mah slow. Mau PPKM berapa lama juga gak apa-apa. Cuman ini loh temen-temen kita. Yang dari kalangan menengah ke bawah ini kan kasihan. Gitu aja sih. Gue omongnya negara juga peduli lah. Sama mereka-mereka ini. Tentang. Bawah. Bawah. Bunda aja.